Halo, bertemu kembali dengan saya, Pendeta Chandra Gunawan. Hari ini kita akan bersama-sama memikirkan mengenai apa yang disebut sebagai kematian. Nah, di masa-masa ketika video ini dibuat, kita masih dalam fase yang disebut sebagai pandemi COVID-19 atau pandemi Corona. Nah, pandemi ini menimbulkan begitu banyak korban, begitu banyak orang yang meninggal dunia oleh karena terdampak dari virus COVID-19 ini. Nah, itulah sebabnya maka salah satu hal yang kemudian begitu dekat dengan kehidupan kita adalah kematian. Dan kita tentu bertanya-tanya bagaimana harus memahami kematian dilihat dari perspektif iman Kristen. Nah, yang pertama kita tentu waktu berbicara mengenai kematian yang dialami oleh seseorang, kita harus memahami bahwa pertama-tama bahwa Tuhan itu tidak pernah mengkehendaki yang namanya adanya kematian di dalam kehidupan manusia. Nah, kita belajar di dalam kitab suci bahwa ternyata kematian itu adalah akibat daripada keberdosaan manusia. Nah, tentu di dalam kitab kejadian kita pernah membaca bahwa Tuhan memperingatkan Adam dan Hawa supaya mereka tetap taat kepada Tuhan dengan tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi, karena moyang kita Adam dan Hawa melawan Tuhan dan sebagai konsekuensinya maka manusia mengalami kematian. Nah, waktu Alkitab berbicara mengenai kematian, kita harus mengerti bahwa Alkitab berbicara bukan hanya mengenai kematian fisik, tetapi kematian yang bersifat multidimensi. Nah, jadi banyak orang berpikir bahwa waktu kitab kejadian menuliskan mengenai perintah Tuhan kepada manusia supaya mereka tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat karena kalau mereka melakukannya maka mereka akan mati. Banyak orang berpikir bahwa ini berbicara sekedar kematian fisik. Nah, tetapi waktu kita membaca Alkitab, tentu kita harus membaca Alkitab bukan hanya dari satu bagian Alkitab, tapi membacanya secara keseluruhan kitab suci. Nah, maka waktu kita membaca Alkitab di dalam keseluruhan konteks kitab suci, kita kemudian menjadi mengerti bahwa yang dimaksudkan dengan kematian di dalam kitab kejadian melampaui sekedar kematian fisik. Nah, maka tadi saya mengatakan bahwa kematian manusia adalah kematian yang multidimensi, melibatkan setidaknya tiga dimensi kematian. Nah, kematian yang pertama betul adalah yang disebut sebagai kematian fisik. Nah, kematian fisik ini berbicara mengenai berhentinya mekanisme tubuh manusia oleh karena manusia secara fisik mengalami kematian. Nah, kematian fisik pada dasarnya adalah perpisahan manusia dari raga jasmaninya. Nah, tetapi kita juga ternyata melihat di dalam Alkitab bahwa kematian fisik pada dasarnya merupakan sebuah konsekuensi. Nah, konsekuensi dari apa? Nah, konsekuensi dari apa yang disebut oleh Alkitab atau digambarkan oleh Alkitab. Nah, kalau kita membaca Efesus Pasal yang kedua, di sana kita membaca mengenai adanya kematian yang lain, namanya itu kematian rohani. Bagaimana manusia terputus relasinya dengan Tuhan dan putusnya relasi manusia dengan Tuhan membawa dampak kepada matinya manusia oleh karena dosa menguasai kehidupan mereka. Dan salah satu dampak daripada kematian rohani bukan hanya sekedar hubungan manusia dengan Tuhan terputus, tetapi kematian rohani kemudian membawa manusia kepada kematian jasmani. Nah, maka kita membaca, kita melihat bahwa ternyata kematian fisik pada dasarnya merupakan konsekuensi, mengikuti dari kematian rohani yang manusia alami ketika manusia jatuh dalam dosa. Nah, tetapi kita juga ternyata belajar di dalam Alkitab bahwa ternyata kematian fisik bukanlah akhir daripada kehidupan manusia. Karena misalnya saja Tuhan Yesus memperingatkan bahwa setelah manusia melewati kematian, nanti akan ada yang namanya hari penghakiman dan penghukuman kekal. Alkitab mengatakan di sana ada kertakan gigi, di sana ada jerit tangis yang kekal. Nah, itu menunjuk kepada kematian kekal, penghukuman yang selama-lamanya, bukan hanya terpisah selama-lamanya dari Tuhan, tetapi terpisah dalam keadaan menderita, terpisah dalam keadaan terhukum oleh Tuhan. Dan kematian kekal adalah kematian yang mengerikan, dan tanpa ada akhir. Tetapi syukur kepada Tuhan oleh karena di dalam rahmatnya, dalam kasihnya, Tuhan ingin supaya manusia boleh menerima solusi dari keberdosaannya. Maka Alkitab memperlihatkan kepada kita bahwa sejak manusia jatuh pertama kali dalam dosa, Tuhan terus-menerus berupaya membawa manusia kembali kepada relasi mereka dengan Tuhan, pemulihan relasi mereka dengan Tuhan inilah yang kemudian akan membawa manusia lepas daripada akibat dosa dalam kehidupan mereka. Nah, maka kemudian di dalam sejarah keselamatan yang Tuhan rancangkan, kita belajar bahwa kemudian Tuhan, Tuhan datang ke dalam dunia, dia mati di atas kayu salib, itulah yang kita lihat dalam karya Yesus, untuk apa? Untuk melepaskan manusia dari perbudakan dosa, mematikan dosa dalam diri kita, dan Yesus kemudian bangkit untuk apa? Untuk memberikan kehidupan yang baru bagi orang-orang percaya. Bahkan ketika Yesus terangkat ke sorga, Tuhan mengaruniakan roh kudus supaya di sepanjang kehidupan orang percaya dalam dunia ini, kita bisa tetap bertahan, kita bisa tetap survive di dalam mengikut Tuhan. Nah, maka kita melihat bahwa di dalam keberdosaan kita, kematian memang adalah pintu yang mengerikan. Itu adalah akhir daripada kehidupan manusia dalam dunia ini, dan awal dari penderitaan kekal manusia. Itulah sebabnya, maka kita tidak boleh mengabaikan, menganggap bahwa kematian adalah hal yang enteng. Kecuali kita percaya kepada Yesus, maka kematian akan menjadi sesuatu yang mengerikan. Tetapi bagi orang yang sudah ada di dalam Tuhan, percaya Yesus, orang yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka kematian akan menjadi pintu bagi manusia membawa kepada keselamatan, membawa kepada tempat di mana Tuhan berada, itu yang disebut dengan sorga. Tetapi decision seseorang untuk apakah orang akan diselamatkan, akan menerima keselamatan, ataukah menerima penghukuman kekal, harus diambil dalam dunia ini. Apakah Anda dan saya percaya kepada Tuhan, ataukah tidak, itu akan menentukan nasib kita setelah melewati kematian. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kematian akan menjadi gerbang kehidupan. Tetapi kalau kita tidak percaya kepada Yesus, maka kematian menjadi gerbang kematian. gerbang penghukuman. Itulah sebabnya, maka percayalah kepada Yesus, hiduplah untuk Dia, maka ketika kita meninggalkan dunia ini, kematian akan menjadi pintu keselamatan bagi kita. Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian.